Oke teman-teman, kita ke weekly analysis ya, minggu lalu saya gak ngerti kemarin mungkin saya lupa save Tadi review saya jadi hilang, ya gambar kemarin, nah kemarin itu kalau gak salah saya kasih info ya, bahwa si DXY ini, kita masih nunggu konfirmasi Ya, dan banyak market yang harus nunggu konfirmasi, dan ternyata teman-teman, ya ternyata di hari Jumat meledak semuanya DXY meledak ke atas, dan gold pun meledak ke bawah, ya, nah, kalau kita lihat dulu, di kondisi ini, ya Sepertinya ini terjadi fact out ya teman-teman, terhadap dollar index, ya, di bawah Ini sudah terjadi Ini resistance-resistance break di daily, kita lihat 4 jam ya, nah ini yang terjadi 4 jam Sebenarnya ini gini teman-teman Mau tidak mau disini, kita sudah melihat ya sebuah air-air Dan ini, Anda lihat bahwa price sudah tertahan di demons Hijau ini demon ya, eh sorry biru Dan Anda juga harus lihat bahwa disini ada supply Ya, supply Ini juga ada supply Jadi ceritanya market hampir banyak yang terjadi kondisi reversal Nah, apakah price akan kesini, lalu turun, dan naik lagi Atau apakah dia akan begini Ya teman-teman, apakah dia akan begini Apakah dia akan merespon yang atas Jadi pastikan, kalau Anda akan sell di sana Anda cari pullbacknya Cari reaksi Untuk sell Atau setidaknya Cari konfirmasi Entry Ya, dia supply ini Gak ada konfirmasi, gak usah entry Karena takutnya ini market bisa 12 juga Langsung ke atas Ya Ada cari konfirmasi disini Lalu harapannya After Supply ini mungkin bisa clear Baru dia turun ya Bisa terjadi Supply ini clear dulu Bisa terjadi supply ini clear dulu Baru dia turun Ini Area demon ya Ya Bisa juga Terjadi seperti itu Supply ini clear dulu Baru ada konfirmasi turun Anda bisa cari Buy disini Cuman Setelah yang disini bisa buy Disini Sini, 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 sini Ini dari Resisten Ya Bisa juga Ini jadi support nanti Ya Bisa juga ini nanti jadi Support Oke Oke guys Arahnya kemana Apakah arahnya kesini Ya Atau arahnya kesini Naik tujuan harga Jadi ada dua kemungkinan Dia bisa berhenti disana Atau Berhenti di Sebentar teman-teman Ini susah geser ya Demon ini Ya jadi ada dua Pilihan Boleh gak sel? Boleh saja Kalau ada kelihatan patah balik Ya teman-teman Makanya terlihat patah dan balik Oke Ya ini untuk DXY Cari reversal Kalau Anda mau sel Nah reversal ini nanti akan mengantarkan harga ke demon Ya Mengantarkan harga ke demon Patah disini Turun ke demon baru dia mungkin Naik ke atas Oke teman-teman Itu untuk DXY Nah Untuk gold Ya Teman-teman lihat Ini yang selalu saya Kasih lihat ya Daily 4 jam deh Nah Ini gold dia turun Ini DXY naik Dia berlawanan sekarang Ya Dia ber Lawanan Nah Gold ini Ternyata memang tertahan oleh si supply disini Ya Dengan compression dulu Ya ada compression dulu Ya teman-teman Baru dia turun Baru dia turun Oke Kita lihat di 4 jam Ya teman-teman Ini di clear Air load Air load clear Ini sudah beres Ini juga sudah Beres Ya Ini kita lihat demon yang disini Demon ini pun Beres Demonnya beres katanya Ya Beres Next demon Ini Ingat Ini late Ya Baiknya Gunakan Sebagai Target Ya teman-teman Nah Perbaiknya kemana Macem-macem Perbaiknya Perbaiknya Cem-macem Bisa kesini Ini ada Hidden Place mungkin Atau ini Atau ini Kita gak tahu Atau support-support ini pun bisa Jadi ada beberapa pilihan Kemana dia akan break Cuma kalau kita lihat Ini Seperti breakthrough 50% disini Ya teman-teman 50% disini Tetapi Tetapi Kalau lihat ini Powernya 50% disini Tetapi Tidak selalu Market itu yang turun kuat Bisa kembali ke 50% Belum tentu Ya teman-teman Belum tentu Bisa kembali ke 50% Kalau lihat ini Dari high ke low Ini kesini Nah Dia 23% aja gak ada teman-teman Ya 23% aja Gak ada Kalau dari atas ke bawah Ini 50% ya Ya Kalau dari sini Lower high ke lower low ini Ini area 38 Ini area 38 Kita kecilkan Yang baru kecil Terlalu kecil Ini supply terdekat Supply terdekat Yang kelihatan clear terdekat ya Meskipun disini pun ada Disini pun ada Tapi area disini Saya hapus dulu aja Nah Jadi untuk gold Untuk area koreksinya kemana Ada beberapa pilihan Ada beberapa pilihan Bisa ini Ya Bisa ini Atau bisa ini Tiga 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 area Jadi kalau Mau cari cell Daripada kita harus memilih zona ini Mendingan menunggu konfirmasi dulu aja Di zone-zone tersebut Ya Menunggu konfirmasi di zone-zone supply tersebut Konfirmasi Terlalu banyak pilihannya Oke Memang kalau dilihat paling cantik ini Ya Paling cantik yang atas Tapi bisa saja Dia yang begini Karena powernya kuat Melihat dari kasus Atau dia juga naik Teman-teman Kasus ini Apakah ini satu syaratan Bikin base Satu syaratan Bikin base lagi Nah Satu syaratan Bikin base Kedua syaratan Bikin base Apakah akan terjadi Yang sama Nah kalau terjadi Yang sama Potensi area supply Yang terdekat Di sana Ya Kalau dia gak mau Pullback langsung turun Nah ini teman-teman Sudah Nggak usah bingung Di 4 jam Sudah digambarkan Ya Jadi tolong dipantau Memang yang tercantik ini Yang paling Aduh Kemes Ini Ya teman-teman Cuman Anda harus lihat Ada komponen yang lain Ini gambaran untuk gold Swiss Nah Di Swiss ini teman-teman Kemarin kita lihat Ada support Di sini Yes Market tertahan Di sini Ya Break Pullback ke atas Ini sudah Yakinkah Anda Bahwa ini Compress Ini compression Kita lihat H4 Sudah Terbuka lah Marketnya Ya teman-teman Seperti ini Oke Nah kalau kita lihat ini Saya hapus dulu aja Ganggu nanti Kita lihat dulu ya teman-teman Low Lower low Lower low Clear ya Hai Ini Lower Raya Lalu Ada lagi Lower Raya di sini Kalau saya lihat Lower Raya di sini Ini berpotensi Jadi Fight Out Ya Berpotensi Jadi Fake Out Nah Apakah Perasaan break Tapi untuk turun lagi Apakah Perasaan break Tapi untuk turun lagi Areanya mungkin Saya lebih suka Ambil yang atas Sini Ya Cek di tahap Raya kecil Ya Lalu Oke QM Karena dua ini juga Bisa jadi Fake Fake out juga Terhimpit oleh Fake out Fake out Fake out dan fake out Ya teman-teman Tapi Gini Kita harus Punya pola pikir yang Baik juga ya Dalam arti Fake out Adalah Sebuah Potensi Bisa Iya Bisa Tidak Ya teman-teman Bisa Iya Bisa Tidak Ini fake out Fake out semua Kita tunggu di atas Oke Berarti Fake out terjadi Kalau tidak terjadi Berarti Kemungkinan Apakah Supply ini Menahan harga Ya teman-teman Dan pastinya Sebelum Kita bilang Supply ini Menahan harga Berarti Nanti akan terjadi Sebuah reversal Anda lihat Disini sudah Ada Compress Ya sudah Compress ya teman-teman Panas mungkin Ya compression Oke Jadi Bisa saja Price Drop Nah kalau drop Targetnya mana Apakah ini Apakah disini Ataukah Demon disini Ini demon Teman-teman Ya Jadi pak Supply ini Merespon Kita belum tahu Karena ada lower low Tetapi lower low Ini masuk ke demon Time frame yang besar Jadi pilihan yang sulit Pilihan yang sulit Jadi kalau anda Mau sell disini Gak bosan-bosan Saya bilang reaksi Ya Disini pun sama Reaksi ya teman-teman Let me test Oke Nah berarti Kalau Ini terjadi Price bikin reaksi And then dia Drop Kalau disini Gak ada reaksi Anda tuku disini Drop Dan mungkin dia Berangsur naik Karena mungkin ini Saatnya untuk Semua pair Bali arah Mungkin Ya Tapi harus Waspada Karena masih ada Supply-supply Lampau yang Menahan harga Bagaimana dengan Nasdaq Ya teman-teman Nasdaq Anda lihat Secara weekly Ini ada Resistance disini Sudah dites Uji ulang Ya Di atas sini Mungkin ada Supply Nah Satunya Kayak gini Teman-teman Dia merespon Supply Di sebelah kiri Yang tadinya Di weekly Terlihat Sekedar Seperti Resistance Ya Di menterdekat Oke Dan di Demon terdekat Ini ada Resistance-resistant Yang diberi Jadi mungkin Kalau Nasdaq Mau koreksi Ya ke arah Demon Daily Ini Cek Empat jam Oke Ini si Demonnya Daily Laitan ya Nah Oke Mungkin bisa kita kerucutkan Ini demonnya Target kok dia turun Ya teman-teman Target kalau press Mengalami penurunan Ada disana Ini yang empat Kita cari konfirmasinya Dia satu Nah Berarti konfirmasinya apa Teman-teman Demon-demon ini Harus clear dulu Demon-demon ini Harus Selesai dulu Selesai dulu Pullback Maybe ada Lanjutan untuk turun Ya Breaknya seperti apa Anda lihat Kalau breaknya sedikit ya Cari koreksi Lebih panjang Targetnya Di demon ini Atau di resisten ini Teman-teman Ya Karena resisten ini pun Bisa jadi SR flip nantinya Ya Ini jadi target Atau targetnya Di bawah Selama demon ini Nggak break Nggak broken Dia masih berpotensi Untuk Up lagi Ya Jadi tadi kita sudah bahas Indeks dolar Gold Swiss Dan Nasdaq Minggu depan Kita bikin Video-video lainnya Dan saya share Sinyal ke Channel Oke Thank you For watching Dan God bless Makasih Teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax